Selamat menengarkan, masih di channel rumah tutorial, channel dapat berbagai template dan tutorial desain grafis gratis Kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara membuat logo adidas dengan aturan-aturan dan satuan yang tertentu Ini akan kita bahas mulai dari perancangan lalu pembuatan pada korel dan nanti akan dilihat bagaimana penerapannya pada produk-produk adidas itu sendiri Oke langsung saja, supaya lebih cepat langsung tekan subscribe di channel ini dan langsung pada tutorialnya Silahkan buka kampas baru dengan ukuran 200-100 mm Selanjutnya, rekan-rekan tinggal di duplikat saja Copy paste menjadi dua bagian Disini bisa menggunakan klik kanan atau seperti ini Selanjutnya, kita masukkan panel atau palet warna Yang akan kita gunakan, ini sengaja dibuat warna kontras supaya nanti pas menggunakan smart peel supaya lebih mudah Oke, kita perkecil menjadi 90 mm dan ini palet warnanya kita perkecil saja Karena ini akan menjadi acuan ya Ya seperti ini Kita masukkan untuk gambar kotaknya 36 ke 20 mm Setelah itu kita buat lingkaran harus pas bersinggungan pada kotak yang tadi Setelah itu kita ganti untuk warnanya lingkaran yang tadi harus tepat berada pada garisnya Kita bisa menggunakan air dropper supaya lebih mudah dan warnanya sama Oke, kalau sudah kita copy lalu kita pastikan untuk yang lingkaran Kita tarik ke sebelah kiri dan selanjutnya disini kita tarik lagi ke sebelah kanan Dan otomatis menjadi 3 lingkaran Setelah menjadi 3 lingkaran, rekan-rekan bisa ditarik ke area bawah Jadi seperti ini Ya harus sesuai dengan lingkaran yang tadi Dan yang ini yang di tengah kita paste dengan ukuran Kita kunci dulu supaya tidak berubah dimensinya menjadi 38,5 Oke, setelah itu kita gunakan air dropper kembali Jadi kita berikan warna biru dan semuanya sekarang sudah berbeda ya Setelah itu rekan-rekan silahkan dirapihkan dulu Kita lihat di copy paste Setelah di copy paste kita tarik kembali ke sebelah kiri Artinya ini harus dalam garis-garis yang pas ya Sudah mulai kelihatan Dalam logo bentuk adidasnya Kita di rata kiri, rata kanan, rekan saja Seperti ini Ya harus tetap bersembungan Kita tarik sedikit Ya ini yang warna lingkaran Ungu ke sebelah kirinya Dan warna lingkaran ungu yang lainnya Di sebelah lingkaran yang berwarna biru tadi ya Oke, kita sudah punya bayang-bayangnya Dan tentunya ini akan menjadi bentuk adidas atau logo yang beraturan Oke, setelah ini kita bisa menggunakan tool yang lain yaitu menggunakan smartfield tool ya Caranya tinggal kita klik saja Seperti ini Setelah itu Setelah itu Kalau kita sudah punya Kita bisa diseleksi Kita drag Dan inilah logo adidas Sekarang Tinggal kita berikan motif ya Motif dari garis yang tadi Kita copy paste kan saja Seperti ini Kita ambil Setengah dari satuan yang tadi Kita pastikan kembali Dan dari setengah ini Dan dari setengah ini Kita ambil dengan satuan 2,5 mm Jadi seperti ini Oke, kalau sudah Rekan-rekan bisa dicuri dulu warnanya Supaya kelihatan beda Ini untuk warna ungu Kalau sudah Di sini Kita copy pastikan kembali Oke, jadi seperti ini Di duplikat Di kembalikan Atau di mirror Ya, seperti ini Masukkan angka dengan 1,5 mm Ya, di sini ada Beberapa Garis Kita masukkan Warnanya Supaya berbeda Seperti ini Sekarang Sekarang Rekan-rekan Masuk di menu Transform Sebelah kanan Lalu gunakan Position Di sini Berikan Dengan angka 2 Ya, di copy paste Ambilnya yang di bawah Sebagai acuannya Supaya Satuannya sama Dari space antara Garis yang lain Dan garis yang di bawahnya Oke, kalau sudah Kita weld dulu Ini menjadi Satu grup Dan setelah itu Pilih keduanya Dan di trim Hasilnya Logo ada Seperti ini Ini hasilnya Tinggal kita hilangkan Untuk outline-nya Caranya Tekan-tekan Yang ini Karena Kita hubungkan Karena pada aslinya Itu Terhubung Kita weld lagi Nanti Ya, seperti ini Di weld Kalau sudah di weld Atau digabungkan Kita hilangkan Klik kanan Pada tanda X Pada panel warna Dan inilah Logo adidas Yang Kita buat Dengan aturan Yang sudah Kita tetapkan Dengan satuan-satuan Yang berbeda Oke Inilah Logo adidas Yang sudah Kita buat Terima kasih Rekan-rekan Jangan lupa Subscribe channel ini Karena akan Membahas Tutorial Tutorial esen grafis Tentunya Yang guna Terima kasih Mudah-mudahan Bagi rekan-rekan Like Dan komen Kalau tidak ada yang mengerti Silahkan komentar di bawah